Dengar kemahkini, tentara Inggris, kini salapan kita, kini salapan rakyat suaranya, kini salapan pembunuh Indonesia, kemudian kemudian kemudian, hey tentara Inggris! Suara lantang Bung Tomo inilah yang membakar jiwa pemuda Surabaya untuk terus angkat senjata, menghadapi tentara Inggris Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI. Tentara Inggris ini tak hanya menunjukkan Jepang, tetapi juga akan menyerahkan Indonesia kembali pada Belanda. Pertempuran di Surabaya adalah keperang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Eskalasi perlawanan meningkat sejak terbunuhnya Brigadir Jenderal Malawi. Penggantinya, Mayor Jenderal Robert Manser mengeluarkan ultimatum agar semua pimpinan dan orang Indonesia yang disenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Juga tidak, pasukan Inggris akan bergempur Surabaya. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah dan dianggap sebagai penghinaan oleh para pejuang dan rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melancarkan serangan besar-besara. Sekitar 30 ribu infanteri, pesawat terbang, tank, dan kapal perang dikerahkan. Namun di luar dugaan, para tokoh masyarakat seperti Bung Tomo mengerahkan para pemuda untuk melawan. Tak ketinggalan, para tokoh agama mengerahkan santri mereka sebagai milisi. Perlawanan sengit pun berlangsung selama 3 minggu. Setidaknya 16 ribu pejuang Indonesia tewas dan 200 ribu rakyat sipil mengungsi. Peristiwa ini menjadi peperangan terbesar melawan pasukan asing. Peperangan di Surabaya membakar semangat rakyat Indonesia untuk mengusir pasukan sekutu. Pertempuran Surabaya juga menjadi simbol atas perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. 10 November kemudian diperingati sebagai hari pahlawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!